dia merasa punya wilayah, akhirnya pendatang barunya diajar oke, jadi teman-teman yang terakhir ini harus diperhatikan betul-betul, ya, jangan sampai ini terjadi karena resikonya fatal berujung kematian bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Anawi oke, semoga teman-teman diberi kesehatan, lancar dalam segala usahanya, amin oke, kali ini kita mau membahas tentang trik mengganti pasangan indukan ya tentunya disini ada beberapa alasan nanti di video berikutnya saya bahas alasan penggantian itu, nah mungkin teman, setelah video ini terkirim, saya akan jarang upload untuk video ya, saya usahakan setiap hari cuma kalau bisa kalau enggak ya, mungkin jarang upload ya, karena semua permasalahan saya kira sudah saya bahas di channel ini, untuk tenaga berkutut ya Anda bisa ketik di pencarian yang Anda inginkan apa insya Allah sudah ada kalau belum ada Anda bisa inbox di facebook saya ataupun langsung komen nanti saya carikan videonya atau linknya ya itu semua saya lakukan karena apa dengan pengalaman tenak saya semoga saja bisa sedikit membantu teman-teman dalam mengawali tenaga berkutut ya langsung saja trik mengganti pasangan indukan ini yang jelas kita bahas adalah pertama adalah waktu ya waktu mengganti pasangan itu kalau bisa sore hari ya sebenarnya pagi hari pun prospek kalau kalau tapi untuk lebih baiknya sore hari ya sore hari ini kenapa perkutut itu semalaman paling tidak dia itu satu kandang meskipun kadang tidak tahu posisinya dia bersama siapa ya misalnya si A dan si B ya silper-silper atau megamendung mojopahit megamendung mojopahit dengan muka mojopahit dan muka mojopahit ini Anda tukar posisi malam kalau lampu gelap tidak kelihatan kalau ada lampunya ya kelihatan intinya penggantian di sore hari itu untuk memaksimalkan atau mengurangi perkutut tersebut over birahi atau saling hajar karena semalaman sudah bersama meskipun meskipun kadang ada yang lihat kadang ada yang tidak tetapi ini ini bagi saya sangat bagus ya sesuai dengan pengalaman yang saya dapat oke waktunya sore hari yang kedua sama-sama birahi jadi ketika Anda mau menukar pasangan mengganti pasangan itu usahakan yang sama-sama birahi karena sekali Anda salah pemasangan ya misalnya Anda memisahkan perkutut megabendung dan megabendung cemani mojopahit dan cemani mojopahit ini mau Anda tukar Anda harus paham betul karakter dua induan ini siap dipisah atau belum ya caranya memahami Anda bisa ketik di pencarian cara memahami karakter gunung perkutut disana ada nah kalau ini nanti dari dua pasangan ini salah satunya tidak ada yang tidak kuat birahinya maka yang terjadi adalah over birahi ya over birahi pokoknya disempat sampai akhir ini nanti saling berhubungan soalnya setelah itu ya nomor dua ini yang ketiga adalah makanan harus full jadi setelah Anda pesah ya jadi pasangan tadi Anda bisa tukar itu di dua-duanya kandang ini makanan harus full nah ini apakah pengaruh kebidainya mas pengaruh banget sekali Anda misah pasangan nuker pasangan kok makanannya enggak full isinya enggak diistimewakan di kandang situ makannya full asinya bagus airnya bagus ya ini yang akan terjadi adalah perkutut akan mudah stres ya akan mudah stres apalagi Anda pindahnya pagi hari posisi makannya kurang ini malah resiko stresnya tinggi ya jadi hati-hati teman-teman untuk memindah pasangan ini hati-hati sekali oke yang selanjutnya adalah yang kelima jelas penggantinya bukan yang terakhir ini yang kelima nanti eh yang keempat ini ya sama-sama birai satu sore hari makanan full jelas penggantinya jelas penggantinya disini yang jelas kalau yang Anda untuk ganti itu bukan pasangan misalnya gini perkutut semangin mencoba sepasang ini jantannya mau Anda ganti atau betinanya mau Anda ganti nah penggantinya untuk mengganti pasangan ini harus jelas misalnya ganti betina ya harus benar-benar ini betina betul misalnya mau mengganti yang jantan ya harus benar-benar yang jantan betul jangan prediksi karena ini apa akan menguras waktu dan tenaga Anda sekali Anda salah misalnya Anda menggantikan eh jantannya jantannya mau saya ganti ternyata penggantinya ini malah betina kan malah ropet tidak dapat solusi malah tambah masalah makanya penggantinya ini harus jelas jantan dan betinanya jangan prediksi ya kalau untuk mengganti pasangan induan kita yang terakhir jangan satu kandang dalam arti gini ini misalnya judulan awal judulan awal mau mindah itu baik itu pengganti ataupun sama-sama induan jadi umpama Anda mau mindah kandang A dan B ini mau Anda tukar pasangan maka yang Anda gunakan harus ditaruh di kandang lainnya ya misalnya kandang jantannya si A dijabung dengan jantannya si B eh betinanya si B diambil dikaruh tandang ditaruh kandang C atau D jangan dikembalikan misalnya Anda main tukar saja kandang A B A diambil betinanya B diambil betinanya langsung ditukar nah ini akan jadi momok yang sangat menakutkan momoknya apa ya momoknya adalah resiko overbilih sangat tinggi ya resiko overbilih sangat tinggi meskipun meskipun ini kandangnya berjauhan ya meskipun berjauhan misalnya kandang A dan F mau Anda pisah mau Anda ganti pasangan A dan F ketika Anda pindah langsung tukar begini ambil betinanya satu-satu pindah yang betina F kasih A A kasih F langsung ini resiko overbilih sangat tinggi terus lho mas kalau ambil dari pejantan saja bukan ombyuan sama saja misalnya Anda punya pejantan satu nganggur tidak ada betinanya nah Anda mau ambil betina dari jodohan ini saya jodohkan jantan yang anggur tadi jantannya Anda ambil langsung masukkan ke betina karena betina semula resiko overbilih sangat tinggi oke biasanya sang penghuni ruangan itu penghuni kandang itu akan mendominasi sebagai yang menghajar biasanya seperti itu jadi dia merasa punya wilayah akhirnya pendatang barunya diajar oke jadi teman-teman yang terakhir ini harus diperhatikan betul-betul ya jangan sampai ini terjadi karena resikonya fatal berujung kematian oke teman-teman sekian semoga bermanfaat bermanfaat yuk pasor-pasor diwangi bunga-bunga ini salam nginggu kutut sobaipat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati